Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mendownload story dan juga reel di Instagram. Dan untuk melakukannya ini tanpa menggunakan aplikasi apapun. Silahkan simak video tutorialnya. Oke, untuk contoh, disini saya akan mendownload story seseorang dari Instagram ya. Nah, setelah dibuka untuk story-nya, tinggal kita klik ikon titik 3 yang ada di bagian atas ini. Setelah itu pilih salin tautan. Oke. Begitupun untuk reel, caranya sama seperti tadi. Kita buka salah satu video reel. Kemudian kita klik ikon titik 3 yang ada di sebelah kanan. Setelah itu pilih salin tautan. Nah, sama seperti tadi ya. Kemudian setelah itu untuk mendownloadnya, kita menggunakan browser internet. Dan silahkan kunjungi situs story saver.net. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian pada kolom yang ada disini, kita tempelkan atau kita paste untuk link yang tadi telah kita copy. Baik itu link dari story ataupun dari reel. Kemudian setelah itu, pilih download. Kemudian checklist disini, saya bukan robot. Nah, berikutnya disini ada pemberitahuan. Untuk story-nya ini ada 12 story ya. Tinggal kita pilih saja di bagian bawah ini, story mana yang akan kita download. Baik itu dari foto ataupun video. Ya, misalnya salah satu story saya pilih. Disini kita pilih save as photo. Oke, untuk story dari foto sudah berhasil disimpan ke galeri. Begitupun untuk reel, disini tinggal kita tempelkan atau kita pastikan untuk linknya. Kemudian pilih download. Dan berikutnya, untuk reel yang di Instagram bisa kita simpan ke galeri. Berikutnya, disini kita klik ikon titik tiga. Lalu pilih download. Dan berikutnya, untuk reel akan tersimpan di galeri. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan teman-teman? Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak selalu menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.